Dan aku penasaran aja, di suatu produk sunscreen itu ada kandungan gingseng di dalamnya tuh wow kayak mana gitu loh Hai bu, welcome back with me, MG Untuk kalian yang bu pertama kali bikinnya ini, nice to meet you Minggu lalu aku udah sempet review sunscreen lokal Dan sekarang aku bakal beralih ke sunscreen K-Beauty But tenang, ini sunscreennya murah sangat Harganya tuh dibawah Rp50.000 dan wadahnya tuh gedepol dan isinya banyak Gak akan bikin dompet kita nangis Yuk, sini pantau Tadaa 3W Clinique Intensive UV Sunflow Cream SPF 50+, PA+++++, plusnya ada 3 Jadi aku tuh pernah upload sunscreen ini di IG aku Dan kalian itu pada tanya ke aku, gimana ini bagus gak, cocok gak di kulit yang kayak kita orang ini Sensitive skin, acne prone, kombinasi to oily, so ya Jadi aku bakal ulas tuntas disini Yuk, kemarin, but seperti biasa Sebelum lanjut, boleh dong kalian klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan juga like ya Udah, thank you First review, aku bakal review packagingnya dulu Jadi packagingnya tuh bentuk plastik tuh gini Dengan ukuran 70ml, warna silver metallic ya ini Terus ada orange-orange-nya, dan ada keterangan di bagian belakangnya Cuman aku gak paham, karena ini tulisan hangil semuanya Ada bahasa Inggrisnya, cuma di bagian depannya sini Lalu dia itu tutupnya ulir, terus lubang di dalamnya tuh lumayan gede Walaupun lubangnya dia rada gede, tapi kalau misalnya dia dijungkirin kayak gini gak akan lupa Kecuali kalau dipencet Btw, bu, kalian ngerasa gak sih ini tuh versi sunscreen Aneza? Cuman dia yang ngurapo, karena kemasannya kayak sama gak sih? Lambangnya maksudnya Oke lanjut ke K-media, jadi K-media bakal aku bacakan Gak neko-neko, UV protect, otomatis Terus dia no alcohol Selain dia ini sunscreen, tapi dia ini juga bisa ngelembabin wajah kita Terus keterangannya dia juga untuk all skin type Lalu warnanya dia putih, tapi kayak ada krem-kremnya gitu loh Krem-krem yang nude, kayak gini Ini teksturnya liquid banget Gampang banget untuk dibaurin Dia itu udah langsung lekas, meresap Terus gak lengket Ini wajah aku, pake dia Biar lebih abdul, aku bakal pakekan sedikit ya Biar gak dobel-dobel, karena ini sebenernya udah malam Aku pakekan di jidat aku Kayaknya aku harus memajukan ini Langsung meresap dan gak ada wet case-nya sama sekali Gak ada tune up-nya sama sekali Mantap Dan aku gak ada masalah walaupun dia gak ada tune up Tapi seenggaknya dia gak ngebuat wajah aku kusam So ya untuk teksturnya, I love it Untuk aromanya Dia masih ada aroma Tapi aku gak tau kenapa produk Korea ya Kalo misalnya walaupun ada aroma Itu gak, aku gak ngerasa keganggu sama sekali emang aromanya Bahkan enak dan angin Untuk ingredients-nya bakal aku cantumkan semuanya disini Tapi aku bakal highlight Mana aja yang jadi star ingredients dari produk ini Tampilan atas, kalian udah liat kan Ada glicerin otomatis untuk melembahkan Posturizing skin Kemudian ada black extract Itu untuk brightening skin Dan ini yang aku tadi di awal udah ngomong Kalo misalnya ini selain sunscreen Tapi dia juga untuk melembabkan Karena dia ada aloe veranya Jadi untuk calming dan juga syuting Ini mantap Dan ya aku rasa memang begitu Ada gingsengnya Itu bagus banget untuk tie ejek Dan aku penasaran aja Di suatu produk sunscreen itu Ada kandungan gingseng di dalamnya tuh Wow, kayak mana gitu loh ya Serius, ini Aduh, luar biasa Murah, tapi gak murahan Karena gingseng tuh kan pasti mahal ya Bo ya Tuh kata burungku Ya jadi pada intinya gingseng tuh baik untuk tie ejek Untuk sun protectnya udah aku highlight di warna kuning ini Nah, yang warna kuning ini semuanya adalah sun protect Terus dia juga ada titanium dioxide dan juga zinc oxide Jadi kandungan di dalamnya tuh ada dua tipe sunscreen Pertama chemical sunscreen Yang kedua adalah physical sunscreen Digabungin menjadi hybrid Just info aja untuk kalian pemilik kulit macam kayak aku ini ya Jadi kalian bisa tes dulu di kulit kalian Kagak ngapa atau ngapa-ngapa ya kan Karena dia masih ada alkohol Walaupun alkohol baik Kemudian dia juga masih ada fragrance So bisa jadi pertimbangan untuk kalian Cara gunanya seperti biasa ya Pastinya pagi hari Terus jangan lupa untuk reply sunscreen sesuai sama SPF yang tergantung di dalamnya Terus pakenya itu dua jari Udah ratakan ke seluruh wajah dan juga leher Dan intinya pake sunscreen itu di step terakhir Karena dia hybrid sunscreen Jadi kalian wajib untuk beri jeda sebelum kalian melakukan kegiatan di outdoor Masuk ke ulasan aku Menggunakan sunscreen ini tuh macam apa Seperti DM kalian di IG aku Terlebih kulit kalian yang sama kayak aku Dan kalian yang terus message aku Aku harus jawab Ya aku jawabnya semuanya disini ya Sejauh ini aku pake sunscreen dari 3W Clinic ini Gak ada masalah sama sekali Nah ini PRnya Kalian yang oily skin yang kalian tanya dari kemarin ya Gimana kalau misalnya di wajah aku ini Aku yang oily skin Aku sama sekali gak ada masalah pake produk ini Beneran kagak bohong Aku fine-fine aja pake dia Even aktivitasku lagi banyak-banyaknya ya Palingan cuma oily di bagian t-zone Dan itu pun dikit ya Ini aku pake dia Ini udah reply dua kali Seharusnya aku udah cuci muka Tapi aku mau buat vlog dulu Hasilnya tuh kayak gini Ini tuh bukan minyak loh boh Ini bukan minyak Kayak boh Kalian kesehatan gak sih? Emang dia kayak Duh Kayak Duh 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 Aduh aku gak ngerti Ini baru aku tadi Tambahin lagi disini Iya Kayak gini aja dia terus Terus yang aku sukain lagi Walaupun dia ada sedikit oily di t-zone aku Dia tuh gak ngejebapin Clock force Or acne Atau drama di wajah aku Itu yang ngebuat aku suka sama dia Aduh gini Kalau misalnya kalian set lagi pake powder ya Ini tuh Aku pribadi yang gak suka pake bedak kemana-mana Aku cuma pake sunscreen Dan garis bawah Aku pake hybrid sunscreen Gak pernah untuk outdoor yang bener-bener aku di lapangan Ya Aku hanya di indoor Di dalam rumah Atau di teras rumah Atau bigi-bigi daerah suara yang deket rumah It's okay Gak masalah Tapi kalau misalnya aku yang bener interaksi sama matahari Langsung Aku gak pernah pake tipe yang hybrid sunscreen Jadi aku pakenya yang physical sunscreen Untuk UV protectnya gimana Aku pribadi ngerasa Aku pernah pake dia disualayan Dan itu aku ngegoes ya Intinya gak terlalu lama aja di matahari It's okay Ini okay banget Banget-bang Kerasa kayak cekit-cekit Kayak ngerasa panas Kerasa ketusuk-kusuk Gak sama sekali Pake dia Ada white castnya gak sih Karena kan dia hybrid sunscreen Gak ada sama sekali Serius ini enak Palingan kalau misalnya udah ditaruh di wajah Pertama kali ply Ini kayak ada putih Kayak krem-krem gitu ya Tapi setelahnya udah dibaurin Udah Gak ada sama sekali Nyatu sama kulit kalian So ya Happy kalian Yang gak suka sunscreen Yang berat Terus ada turun apa warnanya Ini ya I highly highly recommend Kalian cobain ini Kalian yang dompetnya lagi tompes Kalian beli ini Atau kalian yang lagi banyak duit lah Orang kahai ya Kagak apa juga beli ini Karena emang ini bagus banget Apalagi untuk daily use ya Untuk dirumah It's okay Kalau aku I highly highly recommend Aku berapa kali udah ngomong itu Karena seenak itu dia Udah murah Gede Terus kandungannya gak neko-neko Ada entai agingnya pula Selain sunscreen Dia juga ada untuk calming shooting Wow Amazing Kalau menurut aku Ini wajib sih Masuk dalam list Skincare kalian Karena dia bakal masuk Ke kategori Skincare termurah Yang berfaedah Alah Serius Ini enak But gue sekali lagi Semua sesuaikan Dengan jenis kulit Kalian masing-masing Karena setiap jenis kulit Orang itu beda-beda Jadikan semua Ulasan aku Sebagai referensi kalian aja Selamat mencoba Dan semoga kalian juga cocok Untuk nama selernya Aku langsung sertakan Di description box Oke sekian ulasan video dari aku Semoga membantu Dan juga bermanfaat I hope you enjoy Kurang lebihnya penjelasan Dan ya jika kalian suka Sama video aku Jangan lupa kalian Untuk subscribe To the notification Like, comment Share supaya gue Siapa tau Di luar sana ada yang membutuhkan Dan supaya aku Lebih semangat lagi Akan video setiap bingungnya Have a nice day bu See ya I'm sending flowers Flowers to me Flowers to me